Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Tampot Raffles sebagai penguasa Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa Berangkat dari tiga prinsip itu, Raffles melakukan beberapa langkah Baik yang menyangkut bidang politik pemerintahan maupun bidang sosial ekonomi Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas Gillespie, Muting Hay, dan Crescent Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 karya sidenan Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa Sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara Sebagai realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan dengan Raja-Raja di Jawa dan Palembang Untuk mengusir Belanda dari Hindia Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu balas budi Setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya Sebagai contoh, dengan apa yang terjadi pada Raja Palembang, Baharudin Raja Baharudin termasuk Raja yang banyak jasanya terhadap Raffles dalam mengenyahkan Belanda dari Nusantara Tetapi justru Raffles ikut mendukung usaha Najamudin untuk menggulingkan Raja Baharudin Pada waktu Raffles berkuasa Konflik di lingkungan Istana Kasultanan Yogyakarta nampaknya belum surut Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Dendels Menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengku Buwono II Dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai Putra Mahkota Tetapi nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayah handanya Hamengku Buwono II Melalui seorang perantara bernama Babah Jin Singh, Sultan Raja berkirim surat kepada Raffles Surat itu isinya melaporkan bahwa di bawah pemerintahan Hamengku Buwono II, Yogyakarta menjadi kacau Dengan membaca isti surat dari Sultan Raja itu Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengku Buwono II seorang yang keras dan tidak mungkin diajak kerjasama Bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di Tanah Jawa Oleh karena itu, Raffles segera mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie Untuk menyerang Kraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengku Buwono II turun dari tahta Sultan Hamengku Buwono II berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengku Buwono III Sebagai imbalannya, Hamengku Buwono III harus menandatangani kontrak bersama Inggris Isi politik kontrak itu antara lain sebagai berikut Pertama, Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengku Buwono III Dan Pangeran Natakusuma, yaitu Saudara Sultan Sepuh Ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kesultanan Yogyakarta dengan geler Paku Alam I Kedua, Sultan Hamengku Buwono II dengan putranya Pangeran Mangku di Ningrat diasingkan ke Penang Ketiga, semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai Sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris Raffles berusaha melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles adalah sebagai berikut Pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah atau land rent Yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang Kedua, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi Ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan Empat, penghapusan sistem monopoli Dan yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan Kebijakan dan program land rent Yang dicanakan Raffles tersebut terkait erat dengan pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa Dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya Pajak dipungut per orangan Tetapi karena kesulitan teknis, kemudian dipungut per desa Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah Hasil sawah kelas 1 dibebani 50% pajak Kelas 2 40% dan kelas 3 33% Sementara untuk tegalan, kelas 1 40% Kelas 2 33% dan kelas 3 25% Beban pajak ini tentu sangat memberatkan rakyat Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang Namun jika terpaksa, pajak dapat juga dibayar dengan barang lain, misalnya beras Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen Sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat Oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan setempat Yang sering memotong atau mengurangi penyerahan hasil panen itu Kita tahu bahwa para pimpinan atau pejabat pribumi sudah dialifungsikan menjadi pegawai pemerintah yang digaji Pelaksanaan sistem land rent itu diharapkan menjadi lebih mengembangkan sistem ekonomi uang di Hindia Belanda Kemudian ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah Dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang Kalau desa berkembang maka produksi juga akan meningkat Hidup rakyat menjadi bertambah lebih baik Sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar Raffles juga ingin memberikan kebebasan bagi para petani Untuk menanam tanaman yang sekiranya laku di pasar dunia Seperti kopi, tebu, dan nila Raffles sebenarnya orang yang berpandangan maju Ia ingin memperbaiki tanah jajahan termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat Namun dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat berbagai kendala Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah Pengawasan pemerintah kurang Dalam mengatur rakyat peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah Kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli masih juga dilaksanakan Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan ataupun jembatan Raffles juga melakukan monopoli garam Secara umum dapat dikatakan Raffles kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya Pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti Sementara rakyat tetap menderita Di luar itu semua Tampaknya Raffles juga seorang ilmuwan Raffles juga sangat memperhatikan terhadap bahasa dan adat istiadat masyarakat di Jawa Ia juga sangat tertarik pada antropologi dan botani Makalah-makalahnya kemudian diterbitkan dalam majalah Verhandelingen Bahkan begitu terkesan dengan Indonesia-nya, dengan segala budayanya Apalagi Jawa Maka setelah pulang ke Inggris Raffles segera menulis buku History of Jawa Untuk merealisasikan buku itu Raffles dibantu oleh juru bahasa Antara lain Raden Arionoto di Ningrat Ia juga memberikan bantuan penelitian John Crockford Sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of East Indian Archipelago Ia juga memberikan bantuan penelitian John Crockford